Kantor Samsat Sumeneb lebih ramai dari biasanya Kamis pagi. Sebagian besar warga mengurus STNK dan pengurusan BPKB sebelum tarif pengurusan surat kendaraan bermotor naik 6 Januari. Antisipasi jumlah warga membludak, pihak Samsat menambah jam operasionalnya hingga malam hari. Yang pertama, pelaksanaan Samsat Induk pelayanan berlangsung sampai jam 9 malam. Suasana serupa juga terjadi di kantor Samsat Kota Pekan Baru, Riau. Warga menghindari tarif baru untuk mengurus STNK dan BPKB. Kenaikan tarif sekitar 2 hingga 3 kali lipat dianggap warga terlalu tinggi. Dengar-dengar besok udah mulai daya penerbitan BPKB dan STNK udah mulai naik. Jadi kita kurus sekarang. Sebelum, kalau mobil katanya 300 persen ya. Jadi kita kejarin sekarang biar besoknya nggak bayar banyak. Di Kabupaten Tabanan, kantor Samsat lebih ramai dari biasanya Kamis pagi. Mereka menghindari tarif baru yang berlaku 6 Januari. Namun pihak Samsat terus memberikan sosialisasi terkait tarif kenaikan dalam pengurusan surat kendaraan bermotor. Di setiap roket pelayanan pun kita sudah tempel, kita pampang besar-besar. Baik itu unit di unit SIM maupun unit pelayanan Samsat. Jadi nominalnya sudah jelas semua. Kenaikan tarif berdasar PP no. 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak menggantikan PP no. 50 tahun 2010. 6 Januari kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor ini berlaku. Tim leputan melaporkan untuk NET.